Pilot dan kopilot maskapai penerbangan batik air dinonaktifkan sementara. Ini adalah imbas dari keduanya tertidur sekitar 28 menit saat menerbangkan pesawat airbas A320, PKLUV, Rute Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 25 Januari 2024 lalu. Kejadian pilot dan kopilot batik air tidur tersebut diketahui dari hasil laporan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Pihak manajemen batik air pun memastikan bahwa telah menonaktifkan izin penerbangan pilot yang tertidur saat menerbangkan pesawat. Korporat Komunikasian Strategik of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pemberhentian atau bebas tugas itu dilakukan sehari pasca kasus itu terjadi yakni Jumat, 26 Januari 2024. Pada 26 Januari 2024, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan, membebas tugaskan, sementara pilot penerbangan nomor ID 6723, Rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024, ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu, 9 Maret 2024. Ia bilang, keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan serta dalam rangka menjalankan investigasi yang menyeluruh. Sementara untuk menanggapi hasil investigasi dan rekomendasi KNKT, Batik Air berkomitmen untuk menerapkan seluruh rekomendasi keselamatan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Batik Air memperkuat program pembinaan dan meningkatkan prosedur keselamatan operasional penerbangan terhadap semua awak pesawat. Dengan kebijakan waktu istirahat yang memadai, kami menekankan kembali pemahaman akan pentingnya memaksimalkan waktu istirahat bagi awak pesawat agar tetap dalam kondisi prima sebelum melaksanakan tugas terbang, katanya. Hal tersebut menurut dia, merupakan langkah penting dalam upaya selalu mempertahankan standar tertinggi dalam keselamatan penerbangan. Batik Air berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan regulator, awak pesawat dan pihak-pihak terkait, berwenang, lainnya dalam meningkatkan standar keselamatan penerbangan, pungkas dana.